Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Seperti yang admin katakan sebelumnya Admin dalam membuat tutorial ini Akan terus tunjukkan ke teman-teman semua Baik kita dalam mengolah tanah Dalam meracik pupuk Dan dalam melakukan pemupukan susulan sahabat Nah sahabat Tani, kali ini kita akan membahas Yang menyatakan Nasi dibuat pesticida itu omong kosong katanya Korelasinya dimana katanya Enggak masuk akal Nasi bisa jadi pesticida Nasi bisa jadi insektisida Itu tidak ada korelasinya Menurut beliau ya sahabat ya Nah sahabat Tani mungkin teman-teman juga penasaran Seperti apa sih korelasinya Dari nasi menjadi insektisida Admin akan ajak teman-teman Untuk mereply Atau melihat kembali apa yang Admin lakukan Beberapa hari yang lalu sahabat ya Nah Beberapa hari yang lalu ya Kita mengambil tanah hutan sahabat Nah tanah hutannya Kita ayak waktu itu sahabat Kita ayak Kemudian kita taruh di dalam topes ini Sahabat ya Nah sahabat Tani Kemudian kita taruh Ulat waktu itu Ulat dari daun ya Dan waktu itu Ulat dari daun itu Ternyata setelah Beberapa hari Jadi Ini Jadi Kupu-kupu sahabat ya Bermetamorposa atau metamorposis Jadi kupu-kupu Nah Setelah 7 hari Kita bongkar Ternyata Kupu-kupunya Diselimuti Kapas Nah ini sisa-sisa Kapas yang ada Disini Nah kapas itu bahasa sederhana Bahasa ilmiahnya itu HIPA HIPA putih Diselimuti HIPA putih Dan kupu-kupunya Mati Sahabat ya Nah ini masih ada Beberapa Serangga yang Admin taruh disini Dan juga mati Sahabat ya Nah Lalu apa korelasinya Untuk jawaban nasi Menjadi insektisida Sahabat ya Admin Waktu itu Si Ulat dari daun Itu kan waktu itu Setelah 7 hari Jadi kupu-kupu Nah Setelah jadi kupu-kupu Dan Ada HIPA putihnya Admin waktu itu Angkat dari sini Dipindahkan ke topes ini Sahabat ya Nah ini topesnya Nah Si topes ini Ini admin isi nasi Sebelumnya Sahabat ya Nasi Yang tidak terlalu Benyek ya Juga tidak terlalu keras Sedanglah Disini ini Isinya nasi Ya Isinya nasi Nah si kupu-kupu Dari sini Kita Colek-colekan ke Nasi yang ada disini Sahabat Nah Dari kupu-kupu Yang kita oles-oleskan Pada nasi Sahabat Setelah 4 hari Si nasi ini Ada HIPA putih Seperti ini Seperti kapas Ya Nah ini Ini pool putih ya Pool putih Tidak ada warna lain Selain warna putih Ya Padahal ini nasi Bawahnya Nah ini Bisa teman-teman lihat ya Bagian bawahnya Ini nasi Sahabat Nasinya itu sekitar 1 cm Ya Segini tingginya Nasinya Nah disinilah korelasinya Jadi Sebenarnya Bukan nasinya Yang membuat Serangga itu mati Tapi HIPA putih Yang akan kita gunakan Sebagai Insektisida Hayati Atau insektisida Biologi Yang sumbernya Dari tanah hutan ini Ya Seperti ini korelasinya Jadi kalau awam Jangan terlalu awam juga ya Sahabat ya Yang kita gunakan itu Bukan nasinya Tapi Jamur Yang ada Di tanah ini Yang kita pancing sebelumnya Dengan kupu-kupu Kita oleskan ke sini Siang warna putihnya ini Dan Setelah 4 hari Yang dioles-oleskan tadi Berkembang biak ternyata Di Nasi ini Dan sekarang sudah Menjadi Warna putih Seperti kapas Seperti ini Sahabat Nah bagi teman-teman Yang paham Dengan metode ini Tentunya tahu Ini adalah Tulisannya itu Beuparia basiana Sahabat ya Biuparia basiana ini Adalah Insektisida biologi Yang mampu Menginfeksi Serangga Nantinya Akan mati Sahabat ya Nah sahabat tadi Untuk cara kerjanya Entomopatogen dari Biuparia basiana ini Nantinya Menginfeksi Serangga Yang Mana Biuparia basiana ini Ada Toksinnya Sahabat ya Ada racunnya Sehingga Sehingga nantinya Serangganya Akan mati Sahabat ya Nah Sekarang Admin Bantu jelaskan lagi Siapa tahu Teman-teman juga Mau mengembangkan Biuparia basiana Untuk caranya Tanah hutan Atau tanah Di bawah Berakaran Pohon pisang ya Teman-teman keruk dulu Sekitar 5 cm Lalu setelah di keruk Ambil yang Di bawah ya 5 cm dari permukaan tanah Teman-teman keruk Lalu teman-teman ayak Buatlah seperti ini ya Sekitar Setengah topes Begini Kemudian Taruh Ulat kesini Ulat hongkong Kayak ulat apa aja Jangkrik misalkan Belalang Teman-teman taruh disini Simpan 7 hari Atau 14 hari Dengan tutup topesnya saja Kemudian Tutup menggunakan Plastik warna hitam Seperti ini Taruh di lemari Supaya aman Kenapa ditutup pakai plastik ini Karena di habitatnya Di hutan Itu Jamurnya Berada di Kegelapan ya Di bawah tanah Jadi kita Rekayasa Disini juga kan gelap Sahabat ya Ditutup pakai plastik Nah ini Urayan sederhananya Dalam isolasi Dalam memancing ya Mencari Isolat Bioparya Basiana Supaya mudah dicernah nih Supaya paham Jadi Jangan awam nanti Nasi dibuat insektisida Ya bisa ketawa sih Nasi Dibuat insektisida Ya nggak ada korelasinya Kalau nggak diuraikan Seperti ini sahabat ya Nah sahabat Tani Waktu proses pemindahan Kupuk-kupuk Dari sini Ke sini ya Waktu admin mengoles-ngoleskan Kenasi Kupuk-kupunya Yang ada warna putihnya Admin Siramkan waktu itu Ke tanaman cabai Sahabat ya Nah mungkin teman-teman Pengen melihat hasilnya Seperti apa Hasil Setelah Diaplikasikan Bioparya Basiana Pada tanaman ini Ini sudah Lima hari Setelah Aplikasi Sahabat ya Setelah disiram Menggunakan Bioparya Basiana Tanaman ini Apakah benar Disini ada Serangga Yang Mati gitu ya Ternyata memang benar ya Ini ilmu yang Harus dibagikan Sebetulnya sahabat ya Video ini Sebetulnya harus dibagikan Tapi karena admin youtuber Takutnya Persepsi teman-teman Beda ya Takutnya dikiranya Biar video ini rame Tapi Jangan ke Videonya ya Jangan ngitung admin ini youtuber Atau bukan ya Ilmunya yang kita bagikan Sahabat ya Nah Ini benar-benar terbukti Sahabat ya Membuat Insektisida ini Insektisida biologi ini Dari tanah aja Dikasih serangga Kemudian dari situ Kita Perbanyak dengan nasi Seperti ini Kemudian Waktu itu Diaplikasikan ya Pada tanaman cabai Ternyata Benar Sahabat ya Disini ada Hewan yang mati Ya Nah ini Ada hewan yang mati Seperti ini Nah ini Ini diselimuti Warna putih Sahabat ya Sebetulnya emang Kalau kita ngelihat Kasian ya Tapi ya Seperti inilah Faktanya ya Hama Serangga Bisa mati Ketika kita Sepraikan Atau kita Siramkan Yuparia Basiana Pada Tanaman kita Sahabat ya Nah Sahabat ini Bagi teman-teman Yang mungkin Mau mempraktekan Inilah Faktanya ya Yang sudah admin Lakukan Sahabat ya Jadi ini bukan Video hoax Bukan video penyesatan Ini asli ya Kita benar-benar Melakukannya Nah ini Faktanya Ini admin Tidak spray dengan Insektisida loh Sahabat ya Dari awal penanaman Sampai saat ini Admin enggak Menyepray Ini Dengan Insektisida Sintetis ya Ini belum Dispray sama sekali Admin juga Belum Ini belum Mau menggunakan Insektisida ya Karena ini masih Terbilang aman ya Tanamannya masih Aman Daunnya masih aman-aman aja Belum ada yang makan Ini daunnya Ini kita belum Menggunakan Insektisida Toko Kita hanya menggunakan BPR Pestisida Nabati juga belum ya Seperti racikan-racikan Dari Akar tuba Atau dari kunyit Dari bawang putih Belum ya Kita baru menggunakan BPR aja Alhamdulillah Hasilnya sudah terlihat Sahabat ya Ini nanti Kita akan Terus Menggunakan ini Kalau memang benar-benar Sampai panen kita Aman ini ya Dari serangga Dari serangan-serangan Serangga Kita akan lanjutkan ya Karena ini malah Lebih mudah ya Jadi nanti Ini nasi 100 gram ini Kita ancirkan ke Air 15 liter Sahabat ya Nah sahabat ini Bagi teman-teman yang mungkin Mau mengaplikasikan ini Mau membuat juga Misalkan Nah untuk dosisnya ini 100 gram dari Nasi yang kita Buat seperti ini Ini ancirkan dengan Air 1 liter Kemudian dari air 1 liter itu Kita saring ya Karena nasi banyak Apa namanya ya Banyak ampasnya Kita saring dulu Nah setelah disaring Baru kita tambahkan Air lagi 14 liter atau 15 liter Untuk aplikasinya Ini dianjurkan Sore hari Sahabat ya Admin Akhir saja Untuk video kali ini Intinya Bukan nasinya Yang dibuat Insektisida Tapi Jamur Yang ada pada nasi Yang kita buat Insektisida Yang mana Jamur Bioparia basiana itu Ada Toksinnya Yang bisa Menginpeksi Serangga Yang kemudian Serangga tersebut Akan mati Ini Pembuktiannya Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati